Intro Baik Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Juru Bicara Dan Pak Dirjan tadi sudah menjelaskan apa saja kira-kira yang diinginkan oleh pemerintah Dengan adanya pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022 ini Dengan semua yang telah Bapak sampaikan tadi Apakah bisa dikatakan bahwa sirkuit Mandalika ini sebagai ikon kebangkitan ekorobi nasional Pak? Bisa sekali, bisa sekali sirkuit Mandalika ini menjadi semacam ikon tadi ya Untuk pemulihan ekonomi nasional pasca Covid Karena memang dunia pariwisata ini kan Mandalika jadi sport turism kan Dunia pariwisata itu sebetulnya dunia ekonomi yang cepat bertumbuh Tepat bertumbuh, banyak tenaga kerja Sehingga kalau itu dilaksanakan artinya sport turism Mandalika ini Di tata kelolanya baik, maka dia bisa menjadi ikon Bisa menjadi sarana pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 Tadi saya sampaikan berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap oleh perhelatan Mandalika Cuma memang kan perhelatan Mandalika ini bersifat sementara ya Cuma tiga hari taruhlah tarik ke depan misalnya berapa hari, tarik ke belakang berapa hari begitu Ya persiapan dan setelah selesainya seperti apa Nah karena itu ke depan memang sudah disiapkan Supaya Mandalika ini mendatangkan manfaat ekonomi yang relatif permanen Maka harus disiapkan event-event di situ Sehingga tenaga kerja yang terserap pun tidak hanya Ya katakanlah seminggu dua minggu ya tapi terus-terusan begitu ya Terus-terus hari ini event MotoGP Mandalika Besok mungkin ada event apa lagi di Mandalika Itu harus kita siapkan Harus siapkan event-event Karena memang kita belajar dari banyak kasus misalnya Dalam konteks pariwisata Yang menghidupkan pariwisata itu adalah event Ya Banyuwangi contohnya itu pariwisatanya maju Karena eventnya itu hampir setiap hari ada event Kira-kira begitu Nah karena itu nanti Mandalika juga harus memperbanyak event Kan sudah ada ITDC ya ITDC ini BUMN begitu ya mengelola Mandalika Ya dan sekitarnya begitu Nah jadi ini harus diperbanyak Kemudian juga tadi saya sampaikan UMKM-nya ini kan tumbuh hidup Ya UMKM-nya tumbuh hidup Nah memang di sementara ini pas MotoGP Mandalika Nah tetapi setelahnya sekali lagi kita juga harus memperbanyak event Tapi kan dengan event Mandalika ini maka UMKM produknya itu dikenal secara luas di mancanegara Ada wisatawan asing yang juga nonton MotoGP kemudian juga para kru Ini kan membeli produk UMKM Membeli souvenir sehingga dia tersiar ke mancanegara Belum lagi melalui e-commerce ya Melalui e-commerce ini kan akan tersiar ke mancanegara Ada dari mulut ke mulut misalnya Sehingga bisa dibeli apakah itu kopi apakah itu kerajinan tangan dan lain-lain Ini kan membawa dampak yang positif ya buat UMKM kita Belum lagi untuk hospitality Punian Hotel tadi homestay Ya homestay Ini saya kira kalau homestay itu kan buat rakyat langsung begitu ya Buat rakyat langsung dan banyak sekali homestay di Mandalika ini yang bisa ditempati Tempati oleh wisatawan Sehingga masyarakat pemilik homestay itu Itu kan masyarakat atau penduduk Lombok Ini bisa menikmati manfaat ekonomi dari MotoGP Mandalika MotoGP Mandalika ini kan pemicu ya Trigger Trigger yang memang harus di follow up oleh event-event lainnya Baik Pak Dirjen tadi mengatakan bahwa ajang MotoGP Mandalika ini adalah event sementara Namun telah memberikan dampak positif atau keuntungan bagi UMKM Sejauh ini Pak Dirjen sesuai dengan pantauan dari Kominfo Melihat bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi Dan juga wisatawan melakukan promosi terhadap UMKM yang ada Apakah kita optimis nih Pak UMKM yang ada di Mandalika ini tetap hidup meskipun belum ada event di sana Ya Ya tentu saja optimis ya Tetapi barangkali tidak seheboh ketika ada event Karena itu saya sampaikan Ini tugas ITDC pengelola tugas pemerintah daerah untuk memperbanyak event Ya supaya tadi manfaat ekonominya lebih permanen lah kira-kira begitu Terus menerus manfaat ekonomi yang bisa diperoleh oleh masyarakat Ya dan saya optimistis percaya sekali bahwa promosi yang dilakukan oleh pembalap Pembalap misalnya yang mereka naik sepeda dan melakukan kegiatan sebelum balapan Ini kan diposting ke media sosial Keindahan Mandalika itu diposting di media sosial Sehingga menarik orang untuk datang ke Mandalika meskipun barangkali tidak ada event Kenapa yang dijual atau diposting oleh para pembalap dan wisatawan itu kan keindahan Mandalikanya Pantainya yang tenang airnya Ya jadi itu yang dijual bukan eventnya sendiri Nah sehingga tanpa event pun kita berharap ya barangkali tidak sebanyak kalau ada event Itu juga banyak wisatawan yang datang ke Mandalika Dan ini juga menarik perhatian media asing Saya baru saja menerima satu wartawan media asing Wartawan dari luar negeri Yang menyatakan akan meliput Mandalika dan Lombok dan sekitarnya Selain meliput sirkuit Mandalika Dia akan meliput kampung tradisional suku Sasak Desa Sade Ada juga desa Bayan Mereka akan meliput ke Rinjani misalnya Di kaki gunungnya ada Masjid Tua Nah dia akan meliput Meliput tempat surfing Nah jadi ini kan menjadi promosi juga buat Lombok Buat Mandalika begitu Jadi saya sih optimis ya Saya sih optimis Bahwa ekonomi Mandalika Wisata Mandalika ini akan bangkit Ya akan bangkit dengan adanya sirkuit Mandalika dan dengan adanya event MotoGP MotoGP sekali lagi ini trigger Ini trigger Dan trigger ini sangat sukses menurut saya Untuk memancing ya perhatian dunia kepada Mandalika Sepertinya memang sudah memancing perhatian dunia ya Pak ya kalau kita saksikan dari mulai tanggal 18 sampai dengan 20 Ajang MotoGP Mandalika ini Baik Pak Dirjen terakhir keseluruhannya Seberapa besar keberhasilan dari event MotoGP ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat Pak? Saya kira sukses Saya kira sukses mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia Bahwa Indonesia ternyata mampu ya melaksanakan perhelatan internasional MotoGP Setelah 25 tahun kita absen begitu Dan ini tentu saja bermanfaat bagi masyarakat Bagi daerah Dalam meningkatkan pariwisata maupun ekonominya Jadi sekali lagi ada dua paling tidak dua hal yang kita capai Pertama nation branding Mandalika ini adalah bahasa presiden adalah merek baru wisata Indonesia Artinya apa? Tujuan baru wisata Indonesia Cirkuit Mandalika ini Yang kedua Yang kedua tujuan ekonominya tercapai Tadi kan tujuannya branding Tujuan ekonomi tercapai Apa tadi? Ya itu tadi Ya paling tidak 500 miliar masyarakat menerima manfaat Langsungnya dari perhelatan MotoGP Mandalika Dan kita berharap dengan adanya event secara rutin Ini akan membuat manfaat ekonominya lebih bersifat permanen bagi masyarakat Mandalika Jadi uang yang kita investasikan 1 triliun lebih untuk perhelatan MotoGP Mandalika untuk sirkuitnya dan lain-lain Ini tidak sia-sia Ini kembali kepada masyarakat juga MotorGP Mandalika 2022 sukses diadakan di Indonesia Dan kita harapkan selanjutnya akan ada event baru lagi di Mandalika Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia Terima kasih Pak Dirjen sudah hadir di jurubicara kali ini Tetap jaga kesehatan Pak Dirjen terima kasih Salam sehat Terima kasih Mona Salam sehat Baik pemirsa itulah dialog kita bersama dengan Bapak Usman Kansong Selaku Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia membahas sejauh ini Seperti apa keberhasilan yang ditimbulkan akibat event MotoGP Mandalika Terhadap perekonomian masyarakat Indonesia Terima kasih pemirsa bagian net telah menyaksikan Saya Mona Azar, Nisa pamit Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!